Hai Sidultubers Mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan biawak tak bertelinga ini Karena memang keberadaan biawak ini sangat jarang bisa ditemui Bahkan hampir luput dari perhatian publik Jika bukan karena kemunculannya beberapa tahun lalu di sungai Kapuas Mungkin biawak yang satu ini akan menghilang dari radar pengetahuan Maka inilah penampakan makhluk menyerupai naga di Kalimantan Pelasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis Namun sebelum video ini kita lanjutkan Jangan lupa kasih like untuk video ini ya Tekan tombol subscribe jika belum Dan hidupkan loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya Oke guys Pertama ditemukan tahun 1878 Lantenatus Bornensis Pertama kali ditemukan pada 1878 Oleh Franz Stein Densner Ahli zoologi asal Austria Tak banyak data pendukung yang bisa dijadikan sebagai literatur Namun belakangan ini penemuan biawak ini ditemukan di sebuah kebun sawit Yang bertempat di hutan Tembawang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, hingga ke arah selatan Kalimantan Dijulugi sebagai Living Fossil Para peneliti sering menjulugi biawak tanpa telengnya ini sebagai Living Fossil Karena hewan ini masih bertahan hingga sekarang Dimana hewan-hewan lain yang berada dalam tingkat umur yang sama Sudah banyak yang punah Sangat sulit ditemukan Sejak tahun 1878 hingga 1961 Hanya 12 spesimen yang telah ditemukan dan hanya sekitar 100 dari kadal ini yang pernah dikumpulkan Sebagian besar informasi yang dipublikasikan tentang Lantenatus Bornensis Hanya berdasarkan laporan observasi perilaku spesimen tunggal Yang disimpan di penangkaran Dan sedikit saja yang diketahui tentang perilakunya di habitat aslinya Hewan Semiakuatik Biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai Karena merupakan hewan semiakuatik atau kadang-kadang hidup di air, kadang di darat Hewan Nocturnal Biawak satu ini merupakan hewan nocturnal alias hewan yang aktif pada malam hari Sehingga sangat jarang muncul Tak heran jika hewan ini masih menjadi hewan yang misterius Karena perilaku atau kebiasaan hidupnya kurang bisa diamati Sehingga masih minim informasinya Ciri-Ciri Umum Ciri Umum Ciri Umum satwa ini adalah tidak ada lipatan gular, hidung tumpul, dan tidak adanya telinga eksternal atau indera pendengaran lain yang terlihat Meski tentu saja tetap bisa mendengar Panjang tubuhnya bisa mencapai 45 cm hingga 55 cm Selain itu, kelopak matanya transparan Dan letaknya yang lebih rendah daripada biawak atau kadal jenis lain Ciri yang paling mudah dilihat adalah kulit luarnya yang dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti pada buaya Yang tersusun secara teratur terbentuk garis Mulai dari bagian kepala sampai pada ekornya yang cukup panjang Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas Dan berwarna coklat agak mudah pada bagian perutnya Seperti biawak pada umumnya Satwa ini memiliki 4 kaki 2 depan dan 2 belakang Dan di setiap kakinya terdapat 5 jari dengan kuku yang tajam Biawak tak bertelinga merupakan reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur Populasi yang masih misterius Para ahli memperkirakan Bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini Mungkin hanya ada di Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat Meski begitu Kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai satwa misterius ini Termasuk pola penyebaran Dan jumlah populasinya Menyebabkannya kesulitan memastikan penyebarannya Menjadi salah satu inspirator Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dan kalangan akademisi Serta LSM sepakat Membuat terobosan baru Dibidang perlindungan sumber daya alam hayati Dan ekosistemnya Satwa purba seperti biawak tak bertelinga Menjadi salah satu inspirator bagi para pihak Dalam merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Satwa yang dilindungi Manajer program Kalimantan Barat WWF Indonesia Albertus Tiju mengatakan Biawak tak bertelinga ini Terkolong satwa purba Maka dari itu wajib dilindungi dan dilestarikan Apalagi reptil ini sudah masuk Dan dilindungi BP No. 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Atas nama Varanus Boronensis atau biawak Kalimantan Diperjual Belikan Walaupun hewan ini merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi Namun tetap saja ada orang-orang rakus yang menjual hewan ini ke negara lain Fakta menunjukkan Satwa langka ini diburu Karena harga di pasar internasional yang tinggi Beberapa tahun yang lalu Dua ekor hewan ini dijual dengan harga sekitar 14.000 dolar Amerika Serikat Saat ini Seekornya dibanderol sekitar 5.000 dolar Amerika Kenapa harganya sangat mahal? Ya, karena Sejak pertama ditemukan hingga saat ini Tak lebih dari 6 spesies yang ada Namun pada 2008 Ditemukan kembali di Indonesia Sejak itu penyelundupan di pasar gelap marah Makan di Jerman ditemukan 23 pasang yang diakini dari Indonesia Nah, itulah makhluk yang menyerupai naga di Kalimantan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton